Seperti biasanya kalau tidak bilang terima kasih, nanti tidak bisa pulang. Dikasih pulang juga tidurnya di rumput. Makanya mesti bilang terima kasih. My name is Cornelius. Some people call me Pastor Cornelius or Pendeta Ritiau. I'm okay. I don't mind people call me anything. As long as it's not bad. Jadi nama saya adalah Cornelius Ritiau. Saya seorang bapak, seorang ayah, dan juga saya seorang opah, seorang grandpa. Jadi kalau bicara soal ayah, saya paling suka pada hari ini khususnya. Jadi begini Bapak Ibu, saya dengan Ibu Lydia kami sering melayani kemana-mana. Tetapi ada beberapa orang yang selalu mengatakan kalau Pak Ritiau itu orangnya sangat arogan. Agak sombong. Sering orang bilang begitu. Bukan karena pembawaan saya, tapi karena apa yang saya katakan. Karena dalam firman Tuhan, saya sering katakan yang sebenarnya. Jadi orang tidak suka, mereka katakan saya agak sedikit sombong, arogan. Tapi itu semua tidak ada masalah. Contohnya, kalau kami pergi pelayanan dengan anak-anak, dengan musik, kita sekeluarga main musik ya. Kalian tahu ya, sudah kemana-mana Amerika, Eropa, Belanda, Sydney, Australia, Indonesia, Kanada. Dan saya selalu memperkenalkan keluarga. Ya tidak? Kalau kita mau main musik kan perkenalkan dulu. Jadi cara saya yang perkenalkannya begini. Misalnya, ini anak kami yang nomor satu, Andrew. Kita tahu yang pendeta sekarang, Andrew Ritiau. Yang kedua, ini Timothy Ritiau. Yang ketiga, Matthew Ritiau. Lantas saya katakan begini. Mereka ini cuma, bukan hanya bermain musik saja. Tetapi mereka ini semua sarjana, insinyur di belakang saya ini. Mereka ini orang-orang pintar, orang sekolah. Nah, dengan saya mengatakan demikian, banyak orang tersinggung. Thank you, Mas Hari. Jadi, orang berpikir, saya introduce begitu, saya terlalu congkak gitu. Pak, enggak perlu anak-anaknya dibilang semuanya sarjana insinyur. Tetapi kan itu kesaksian, ya tidak? Betul kan, Pak? Anak-anak sendiri kok. Jadi kami sering mendengar suara itu. Dan mungkin, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah juga, mungkin hari ini saya akan share firman Tuhan, ada orang yang mengatakan, Pak Ritio agak sombong orangnya, agak orogan gitu ya. Jadi, firman Tuhan hari ini, yaitu yang tepat sekali kita meraihkan hari Bapak. Dan kita akan masuk dengan judul, tapi mari kita berdoa dulu. Bapak Sergawi, berkati jemaatmu yang hadir, berkati jemaatmu yang tidak hadir juga, yang di rumah, berkati firmanmu, dan berkatilah hambamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan semua katakan, Amin. Jadi, dengan cepat, judulnya, Stephen, the title, are you ready, son? We just try the new computer, see, this is working. Oh, the title, Happy Father's Day 2021. Is this the year 2021, right? Happy Father's Day. Right? Kalau boleh, saya tanya. Father's Day. Because kita selalu, Happy Father's Day, right? Kalau hari, betul kan? Happy Father's Day, Father's Day. Saya mau tanya, Bapak-bapak, di sini dan di rumah, Are you really happy? Are you guys really happy? As a father, sebagai ayah, yang punya anak, punya, apakah saudara Anda di rumah seorang ayah yang berbahagia? Are you really happy? If you're not happy, don't tell me that I'm happy. Is this Happy Father's Day, right? Kan kita gak cocok ya? Kalau saya bilang, Happy Father's Day. Saya sendiri gak happy. Iya kan? Gak cocok ya gak? Cocok gak? Jadi, kita judulnya, Happy Father's Day. Selamat Hari Bapak, Jun, ini bener ya? 20, 20, 21 ya? Jadi, sekali lagi, mari kita katakan sama-sama, Happy Father's Day, 1, 2, 3. And say with me, jangan ibu-ibu jangan, Bapak-bapak ya. I am the happiest father. Nah, itu kan enak. Kalau mau bawa firman untuk orang yang happy kan enak ya. Coba kita bawa firman orang yang merengu, dipelototin kan gak enak gitu ya. Kita juga ngomongnya kurang enak. Jadi, hari ini saya tidak akan panjang-panjang kira-kira karena spesial. Saya pakai baju model Hawaii. Biasanya di Hawaii itu orang hotbar paling pendek 2 jam. Itu paling pendek. Paling panjangnya berapa ya? I'm just kidding. I'm just kidding. Saya mau coba secepat mungkin. Jadi, hari ini, saya akan, seperti biasa saya suka begini ini, saya akan membeberkan huruf dengan huruf, yaitu kata-kata father. Ya kan? Jadi, menguraikannya kata demi kata. Huruf demi huruf. Father. Kata father dimulai dengan huruf apa? F. Let's go to point number one. F. Right? F. Artinya apa? Fabulous. Fantastic. Do you feel fabulous, father? Fantastic tau artinya kan? Biasanya katakan tadi. Happy Father's Day. Are you really... Artinya extraordinary, excellent, spectacular, marvelous, awesome, extraordinary. Luar biasa menajukan, sangat baik. F. Father. F. Are you a fabulous father? Do you feel extraordinary? Especially towards your children. Untuk anak-anak kita. Penting ya tidak? Kalau saya tidak happy, ngapain saya hot, mbak? Halo. Kalau saya tidak suka cita, ngapain saya hot, mbak? Fabulous. I'm a fabulous man, you know that. Are you sure? Nah. Kita harus menjadi ayah yang feel apa? Fantastic. Ya tidak? Fabulous. Mindfulness. Dan berbahagia. Karena apa? Karena orang yang berbahagia, happy, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga apa? Anak-anak cucu pun, cucu-cucu ikut berbahagia. Kita lihat Masmur, Psalm 112. Baca, 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah apa? Orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini untuk ayah, berbahagia orang tua ya. Yang takut-takut Tuhan. Kenapa saya katakan orang tua, ayah? Karena ayat berikutnya. Next verse. Verse 2 bilang, Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkasa. That's the Bible. Berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya segala perintah Allah. Jadi orang tua yang takut akan Tuhan, dia berbahagia. Dan setelah dilakukan perintah Allah, siapa yang lebih sukses? Anak cucunya. Jadi perkasa. Ada amin? Saudara takut Tuhan? Takut bukan ketakutan. Takut artinya merespek Tuhan. Menghargai Tuhan. Itu artinya takut. Fear God. It's not afraid of God. Afraid of God. I'm afraid of God. But fear God. I respect God. Right? Jadi saudara, jadi saudara sebagai ayah, apakah anda seorang yang takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan. Kalau kita lakukan itu, firman Tuhan berjanji siapa yang sukses? Anak cucu kita akan perkasa Pak. Bukan bahagia, perkasa. Luar biasa, saya lihat sekarang anak-anak cucu, mereka orang-orang bilang begini, Pak Rityo, Pak Rityo bangga ya. Kenapa saya bangga? Anak-anaknya bagus semua, cucunya, cucu kami udah dua tahun udah nyanyi kayak kita. Udah mulai nyanyi, udah main musli, dua tahun. Jadi saya bilang, saya gak pernah bilang bangga sama anak-anak saya. Loh kenapa Pak? Enggak. Saya bilang kalau buah jeruk itu manis bagus karena pohonnya bagus, ya tidak? Akarnya bagus. Coba pohonnya jelek, buahnya manis gak? Jadi dari akarnya, dari orang tua, dari. Saya tanya, Bapak, are you a fabulous man? Pengajaran, fantastic. Kalau kita fabulous, kita fantastic. Kata F ya. Anak kita akan fantastic tuh. Let's go to the apa, abis F apa? A. A. Huruf letter A. Adorable. Patut dipuji dan dipuja oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Seorang ayah, opa, yang adorable artinya dipuji, dipuja. Adorable artinya itu. Do you feel that? Kalau saudara duduk-duduk sama anak-anak, cucu, rasanya gimana? Kita Indonesia lucu ya. Kalau orang tua lagi ngobrol, anak-anak datang diapain? Diusir. Husus-husus orang tua lagi ngobrol gitu ya. Kalau di Amerika kan gak gitu ya. Kita duduk, kita ngobrol. So. Jadi yang patut dipuji, saya punya cucu, kami punya cucu, Charlotte. Mei lalu 20, dia baru umur 9 tahun. Dia kelas 3 SD. Sekarang baru mau naik kelas 4 ya. Ini contoh. Papanya tanya. Timothy, anak kami. Charlotte. Kalau sebuah pizza, atau pizza ya, dipotong menjadi 12 potong. Kalau ada 4 orang, 1 orang dapat berapa potong? Ini Charlotte. Waktu dia umur 8. Belum ada tanya. Nah dia jawabnya tidak. Bagaimana? Dia pakai ilmu fraction dibagi. Jadi dia mikirnya begini. Ini ada 4 orang, ada 12 potong. 4 per 12. Papa, 1 orang dapat 3. Fraction. Anak umur 8 tahun. Saya pikir, Charlotte, kamu pintar ya? Papa uji boleh? Datang ke rumah. Opanya sekarang uji. Charlotte. Kalau opa punya 100 dolar. Terus opa belanja 36 dolar 75 sen. Sisanya berapa? Omanya udah bilang, Ah, this is hard for seller. I don't think she get it. Papanya, opanya bilang, Relax. She's gonna get it. Dia gak, dia jalan muter. Jarinya begini-begini. Di rumah nih. Gak sampai 1 menit, 2 menit. Opa. Jawabannya. Opa, sisanya 63 dolar sama 25 sen. Terus omanya bilang, Did you forget that? She is awesome. Why? She is awesome. Because the parents what? Takut akan. Ini cucu. Jadi, saya bilang, Tidak lama kemudian kita ngobrol, Tiba-tiba, Dia bilang begini, Opa, You are the best opa in the whole world. Thank you, opa. I love you so much. Dia bilang begitu. Masa ada di rumah. Ulang-ulang sebelum dia pulang. Dan dia tidak mengatakan itu, Karena saya kasih dia 100 dolar. Tidak. Malah dia hafal ayat, Saya mau kasih 10 dolar. Opa, I'm doing this not for the money. Ya pernah bilang. Opa, Don't do that to me. Saya bilang, Salah. Oke, I'll take that. You are the best opa. That I know. Ya opanya cuma satu soalnya. Coba, Honey, Di tas merah aku ada, Kalau tidak salah. Tas itu, Saya mau kasih lihat. Kenapa Anak-anak ini Ada kaos tidak? Saya taruh. Kaos. Lupa dikeluarinya. Banyak kerjaan kita hari ini. Kalau tidak ada, Tidak apa-apa. Oke, There you go. Ya, Tolong bawa ke sini. Jadi, Salah ini, Dia tanpa disuruh, Dia bilang, Opa, The best opa. Dan percaya saya punya baju kaos seperti ini. Saudara baca. Dads know a lot. Bapak-bapak tahu banyak. Tapi opa apa? Grandpa knows about everything. Jadi, Saya pakai baju kaos istri. Jadi, Udah jadi ayah ya, Kita tahu banyak. Tapi kalau Opa-opa, Grandpa knows everything. Do you feel like He knows everything? Especially about the Bible. The family. About children. Like I said, If you're not happy, Your children is not gonna be happy. Dari akarnya. Jadi, Kalau anak kita Kurang Damai bahagia, Berarti Datangnya dari mana? Tapi yang lebih baik, Jangan sampai kita Saya tidak suka memuji diri. Saya tidak suka dipuji orang juga. Tapi ayat ini mengatakan ada orang yang lebih lagi memuji kita. Coba kita lihat 2 Korintus, 2 Korintus 10, 18. Kita baca. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Baca. Baca. Melainkan orang. Fathers. Sedara rasa dipuji Tuhan. Sedara hari ini rasa dipuji Tuhan. Kita suka tepuk dada ya. Gua hebat loh. Gua sekolah teologi tinggi loh. Gua pokoknya bisa ini semua. Kita tepuk dada ya. Tapi firman Tuhan bilang hati-hati. Kalau kita memuji diri. Harusnya kita dipuji oleh siapa? Amen. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Dia baik. Next. Letter apa? T ya? T. T apa? Thoughtful. Considerate. Thoughtful artinya memikirkan, memperhatikan kepentingan anak-anak dan cucu-cucunya terlebih dahulu. Thoughtful. Considerate. Seorang ayah yang sukses dia tidak memikirkan banyak dirinya. Anak-anaknya dulu. Cucunya. Dia pikir bagaimana. Saya pernah berkata kepada anak-anak saya ketika mereka masih di SMP. Saya bilang begini dengan mereka. Saya tanya. Kalau kalian nanti tamat SMA. Kalian mau enggak kerja di McDonald's? Serempak. Apa jawabnya? No. Enggak mau. Oh bagaimana ketaki fried chicken kalau datang SMA? Mereka bilang apa? No. Saya bilang begini. Masih SMP ini? Kalau gitu, kalau kalian enggak mau bekerja di McDonald's, kalian mesti apa? Kuli. Kuliah. Sekolah. Kuliah. College. Saya bilang begini dengan mereka. Kalau kalian kuliah, di SMP ini, papa akan belikan kalian mobil baru satu orang satu. Baru. Andrew masuk kuliah. Dapat enggak mobil baru? Dapat. Olds mobil. Brand new. Zero mile. Sampai waktu kita beli itu orang-orang penjual heran. Are you buying this for your son? Yeah, why not? He's my son. What are you driving? A bearded Hyundai. Stay safe. The booted. The kaca. You driving that and you give this to your son? Why not? Terus dia bilang begini. Can you adopt me, please? Jadi, saya bilang juga, bukan hanya papa akan belikan kamu mobil baru, kalau kamu sekolah, papa akan bayar kamu ongkos-ongkos kuliah kamu. Sampai selesai. Masih di SMP. Waktu itu, saya hanya punya gaji $7 per jam. $7 per jam. Enggak masuk akal, ya tidak. Tapi saya memikirkan anak-anak ini. Kamu mau kerja McDonald, mau kerja di Roo, apa segala lain. Enggak mau. Oke, let's do it together. Akhirnya, sampai mereka kuliah, mereka selesai. Master degree. Engineer, sekarang ada pendeta. Andrew dua master, musik sama MDiv teologi, jadi pendeta. Dan mereka gak dapat master, siapa yang bayar uang sekolah? Dapat mobil baru gak? Dapat. Thoughtful. Take, father. Do you think about yourself, or do you think about your children first? Your grandchildren. A good father, they always think their children first. Grandchildren, anak-cucu. Happy Father's Day? Like, saya bilang tadi, Pak Rija kalau ini ngomong, kayaknya arogan banget. Iya kan? Iya kan? Saya bilang tadi kan? Oh dia banggain keluarga, tidak saja, banggain firman Tuhan yang mengajar kita. Ada amin? Coba kita baca, tadi sampai, Filipi 2, ayat 4. Bapak-bapak, baca. Yang keras, 1, 2, 3. The only issue of the father, the failure of the family, because the father is so selfish. Me, me, me. Kepada istri juga, termasuk, ini bukan hari istri ya, sampai istri bilang, aku, bukan, menikahkan bunga kamu, ingat kan dibuahin bunga, aku menikahkan kamu, soalnya kerjanya pulang seminggu sekali. Tidak ada di sini ya, jadi banyak yang ada gitu. Jadi, seorang ayah, yang baik, dia memikirkan, yang lain. Karena firman Tuhan mengatakan. Amin? Sepakat tidak dengan firman Tuhan? Kita orang, jangan memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. saya suka begitu, bukan keluarga, seperti orang, saya kalau ngomong gini, orang pikir saya aroga. Saya datang ke sini, enggak duduk diam, oh saya hot bus kan. Andrei tahu, saya siapkan semua pasang ini, pasang ini, semua kita main. Because that's the way I want to be. I want to think of someone else first. If I'm there, are they happy? Apa yang saya perlu bantu? Ini orang lain, di rumah saya, saya lakukan itu, anak-anak saya. dan mereka mengatakan, Papa, you are the best. Saudara, kalau duduk sama anak-anak, what do they say to you? Next, huruf H ya, betul tidak? H stands for honorable, disegani, dihormati, atau dipuji dan dipuja. Seorang bapak, ayah yang disegani, dan dihormati, atau dipuji, dan dipuja oleh anak-anak dan cucunya. That is the best father. Disanjung, disegani oleh anak-anak. Di rumah, itulah seorang ayah, bapak yang patut di rumah. Anak kami, Andrew, dia pernah berkata gini kepada orang-orang, kalau kamu ke rumah papa saya, ini Andrew yang ngomong, saya enggak ada, dia cerita semua. Kalau kamu ke rumah papa saya, hanya dua hal yang kamu akan dengar. Nomor satu, dia akan share firman dengan kamu. Nomor dua, dia akan berdoa dengan kamu. Andrew, anak kami. Semua anak kami tahu itu. Kalau ke rumah papa, paling kamu duduk dengar firman. Sampai sekarang. Dari mereka kecil sampai sekarang. Mereka, Andrew akan umur 41. Dia bilang, papa akan ngomong, enggak ada lain. Kami pernah ke Vancouver, pelayanan di Kanada. Kami duduk dengan satu gereja di situ. Saya katakan begini, di jemaat, di satu ibadah rumah tangga. Kalau kalian mau hire saya, sebagai seorang gembala kalian, saya bilang, jangan interview saya. Loh, Pak Rityo, kan Bapak yang kita akan hire, Bapak diinterview. Ya, saya bisa bohong. Jadinya gimana? Kalian ke rumah saya, kalian, saya kasih izin, interview anak saya, masing-masing di rumah. Tanya mereka tentang, papa di rumah. Gimana? Saya kasih izin. Pada yang mereka bilang, Pak Rityo, kita sama anak-anak kita, enggak nyambung. Ngomong di HP aja, enggak nyambung. Saya layani mereka, di Vancouver. Istri saya saksi. Biasanya, hanya ibadah satu jam, jadi lima jam. Bertanya. Dan mereka bilang, bukan saya harap, Pak Rityo, banyak orang mengatakan tentang keluarga, tapi kalau Pak Rityo, kita dengerin, karena ada contohnya. Ada apa? Contohnya. Bawa anak-anak kami, Kanada. Mulai ini. Jadi, saya katakan kepada mereka, kalau you seorang hamba Tuhan, you bukan hanya perhatikan jemaat, anak-anak dulu. Amin? Di rumah. Coba kita lihat 1 Timotius 3, ayat 4. Bahasa. Karena itu, penilai jemaat, haruslah, seorang yang tak bercacat, suami dan satu istri, oh ini, wrong versus, but it's okay. Dapat menandiri, yang sama-sama memberi, pangkat apa? First three. I want a first four, but it's okay. Bukan peminum, bukan pemarah, menaikkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. First four. Baca yang satu, yang keras. Sampai four aja ya. Seorang kepala, keluarga yang apa? Baik, disegani, dan apa? dihormati oleh, anak-anaknya. Itu ayah. Ayah yang mulai ini Tuhan. Betul? Seorang, batas kali lagi ya tempat. Seorang kepala, keluarga, yang baik, disegani, dan apa? Dihormati, oleh, anak-anaknya. That is the good father. Saudara, disegani enggak, anak-anak? Seperti saya pernah bilang, saya punya dokter. Istrinya bilang sama kami. Wah, saya kemana-mana sama anak saya, dia ngomel. Kenapa? Dia bilang sama saya, Mama, kalau saya kemana-mana, jangan ikut sama saya. Kenapa? Mama malu-maluin kita. Papanya dokter. Are you an honorable father at home? Do your children honor you at home? Saudara disegani oleh anak-anak di rumah sebagai hamba Tuhan. Ada amin? We jump to the next. I'm going to be finished real quick. Letter apa sekarang? I. Betul? I? I stands for what? Educator. Pengajar atau pendidik. Seorang ayah atau bapak yang sangat suka mengajar atau mendidik anak-anak dan cucunya khususnya mengajar firman Tuhan. We're talking about Christian father, okay? Seorang ayah harus, dia kan kepala ya, suami kan kepala ya. Tadi ayat kita baca seorang kepala keluarga. Kita kan kepala ya, suami. dia harus mengajar anak-anaknya. Khususnya di rumah. Saya bukan aroga. Dari mereka masih menyusu anak-anak kami, Andrew lah semua. Kami sudah ajarkan firman Tuhan. Sudah nyanyi. Dari menyusu. Sekarangnya Andrew jadi pendeta karena dia mau umur 41 tahun. Tetap duduk sama kita. Dia bilang, kalau kamu duduk-duk apa-apa, pasti kamu diajarin firman Tuhan. enggak ada lain lagi. Ada amin. Dia seorang juga pengajar. Anak kami Andrew, waktu masih di SMA, kita sering ada fellowship di rumah. Dia berdoa, Andrew berdoa. Dia berdoanya begini, dia masih di SMA. Tuhan, terima kasih buat papa sama mama. Nanti kalau kita sudah berkeluarga, kita tidak usah belajar dari orang lain. melihat saja papa dan mama. Halo? Ini pernyataan anak. Anak-anak kalau ngomong dia jujur. Kenapa? Kita ajarkan mereka. Seorang ayah, A, I, educator. Mengajar di rumah. Saya sering bilang, seorang hamba Tuhan gak bisa dong saya hotba di gereja. Anak-anak kalian saya kumpulin, saya hotbain, saya doain. Anak saya, saya gak gituin. Semplak gak itu? Hah? Lebih baik ngomong mana? Saya ajarin dulu anak saya, baru saya ajarin anak orang. Saya tidak akan kumpulin anak-anak kalian kalau saya tidak kumpulin anak saya. Istri juga begitu. Ngomong begini, orang bilang, enggak saya terus terang. Karena seorang ayah yang harus educator. Father. Dia mengajar. Coba kita, I mean, kalau keluar dari, orang berdoakan sungguh-sungguh ya, Andrew ini yang jadi pendeta. Dia berdoakan sungguh-sungguh, maksudnya dia membohongin Tuhan. Dari kecil, dia bilang, Tuhan, terima kasih, saya bisa belajar dari orang lain. We've been educated by parents, by papa. Saya kalau ngobrol papa sama anak saya itu tiga jam gak cukup. Lima jam itu udah, mereka masih begini, denger-dengar lah gitu. When Andrew pray, it says a lot. When your child says that, it says a lot. Papa, misalnya, Cohen bilang, oh kita, papa saya gak usah belajar. Saya jadi Pak Cohen, saya belajar. Saya lihat papa, udah beres. Halo. Anak kita bilang gitu gak? Saya lihat aja papa. Why? Ephesus 6, ayat 4. Baca yang keras. Dan kamu apa? Bapak-bapak ya? Kita ya? Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Baca yang keras. Tetapi, didiklah mereka di dalam apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Kita orang Indonesia, anak-anak kudaya, ini mulai ini kita ngomongnya gak ngajar. Memang kita bilangnya gini, memang lu dasar anak kurang ngajar lu. Anaknya komplain. Loh, bapaknya gak ngajarin gimana? Amin. Amin. Saya tidak pernah pukul anak-anak saya. Orang-orang. Masa? Tanya. Saya pukul dengan mulut. Seperti saya katakan, dari mereka menyusu, kita sudah hajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang dari kecil ajarkan supaya mereka besar, tidak akanlah lari. ini kesaksian, Bapak Ibu. Kita jangan bangkitkan kemarahan. Tapi kita ajarin mereka firman Tuhan. Kan tidak disebut umurnya kan? Ya tidak. Anak-anak kan bisa dari kecil. Saya bilang sama anak-anak saya, biar kalian sudah bangkotan, kalian sudah tua, apa bagaimana? Kalau papa masih hidup, saya pasti papa kamu. Amin? Mereka bilang, we know that. Kalian tidak pikir kalau kalian sudah tua, sudah hebat, hikmah. Papa, oh, tidak usah. Papa masih papa kamu. Dan mereka masih datang minta atis. Andrew, tinggi sekolah, masih tanya, ini bagaimana? Bukan arogan, saya tidak arogan, Bapak Ibu. Saya hanya berbicara saksian in this Father's Day. Halo? Don't say Happy Father's Day if you're not happy with your family. Halo? Pak Rito jangan ngomong gitu dong. Saya tersinggung. Loh bukan saya yang ngomong firman Tuhan. Amin? Supaya kalian relax sepertangan dong buat Tuhan Yesus dong. Sudah hampir habis, huruf terakhir nih. Apa? Matius 18, ayat 6. Ini yang paling celaka ini. Baca yang keras. Tetapi barang siapa? Apa? Menyesatkan. Satu anak dari yang kecil, yang percaya lebih baik digantung apa? Batu kelahangan. Lalu dia apa? Ini bukan Ritiya yang ngomong. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus orang guyonan. Menyesatkan artinya membawa mereka jauh dari siapa? Tuhan Yesus. Ini kita lucu orang Indonesia dari Indonesia Oh anak saya sekolah yang tinggi sampai saya tinggi-tinggi. Yang diajarin apa? Jiwanya apa? Soul-nya jiwa kita itu intelek kita psycho diajarin sekolah tinggi-tinggi. Tapi rohaninya nggak diajarin. Kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Makanya anak-anak kita di Amerika ini orang Amerika juga mereka udah kuliah mereka lari dari Tuhan. Tamat SMA kuliah hilang. Halo. Nggak diajarin rohnya. Jadi hidupnya nggak seimbang. Harus berjalan. Roh, jiwa, dan tubuh harus seimbang. Jangan cuma mau gendut aja kayak koputon. Tubuh. Nafsu. Jiwa, psycho, pengetahuan. Rohnya juga rohani kita. Amin. Poin terakhir. Enak kan dengar terakhir. huruf apa? R. R. R stand for what? Reliable. Reliable artinya apa? Dapat diandalkan. Seorang ayah atau bapak yang dapat diandalkan oleh siapa? Anak-anak dan cucunya. Are you reliable to your children? Kami kalau kerja di kantor ditanya, selagi interview ditanya, are you a reliable person? Udah dapat company, kerja aja males. Itu non-reliable. Tapi sebagai seorang ayah, kita diberi anak-anak, are we reliable toward our children? Halo? It's always there. Kemarin Andrew ngomong, Pak, saya perlu ini, mau pinjam ini, material amplifier kecil, saya main drum, oke, go ahead. Anak kami cucu, oh Pak, saya punya kaki kibar goyang-goyang, oke, ambil, ada. Nggak bilang, oh saya, papa pikir. Kemarin Andrew ngomong, Pak, saya mau pinjam radio yang lama, dia mau buka di office. Go ahead, get it. Are you reliable? Kami di Jakarta pernah duduk sama doa anak muda, saya tidak bisa kaya tahu. Mereka ngomong, Om, kami punya papa itu pembohong. Anaknya nih ngobrol sama kita. Kita diajak beli mobil. Oke, beres papanya beli mobil. Nggak taunya papanya kabur, anaknya yang bayar. True story. Anaknya kesel sama kita. Terus saya bilang gini, Om, ngomong dong, ngomong papa saya, yey, lu anaknya. Saya bilang gini. True story. Are you reliable? Are you always there for your children? Amin. kami bingung kadang-kadang melihat orang yang anak, Tuhan Yesus sudah bilang, jangan kamu sesatkan anak-anak ini. Siapa yang percaya kalau anak-anak kita adalah titipan dari Tuhan? See? Titipan. It's a loaner. Cara jaganya gampang aja. Kalau kita babysit, anak orang lain dibayar enggak? Dibayar enggak? Makin kita bagus, ada bonus itu. Kalian tahu jaga anak itu kita babysit anak Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kita babysit anak Tuhan. Saya tanya, dibayar enggak sama Tuhan? Makin kita ajarin, sayang benar, anaknya hebat, ada bonusnya enggak dari Tuhan? Gampang pelihara anak. Cucu. Kami akan dapat cucu satu lagi ya, dari Andrew, Amanda. Saya udah, bukan ngancet Tuhan, saya enggak suka. Tuhan, dulu kan saya minta anak tiga laki dikasih. Tuhan kasih saya cucu laki, karena yang ada perempuan mulu. Anaknya laki semua. Dia bilang, Tuhan. Tapi kan, minta dari Tuhan ada sanksinya kan, dari Tuhan, oleh Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta kenapa? Saya mau cucu saya laki ini menggantikan kita. Ini ada legasi. Kemudian anak, Andrew, bapaknya ini, Andrew pendeta juga. Legasi, Tuhan kasih anak lagi. Saya ingat apa? Billy Graham. Cucunya Willie Graham. Dia keliling dunia melalui Tuhan. Halo? Anak kita di mana? Jangan disesatkan. Tuhan aja, Yesus ditawarin seluruh dunia sama Iblis, dia enggak mau nyembah Iblis. Ingat? Dia dicobain. Dia enggak mau. Ada tertulis, kamu hanya nyembah Allah dan lain Allah. Anak-anak kita gimana? Mau ngasih ke dunia? Saya berdoa Tuhan, kasih saya cucu laki. Saya akan ajarkan dia. Sampai dia jadi seorang hamba Tuhan. Dan sarjana. Halo? Saya kemarin, saya enggak bilang sama cucu saya yang kecil, si Salo cucu nomor satu. Saya enggak bilang sama istri, kalau dia kuliah, saya beli dia mobil baru. Amin. Amin. Who do you think first? Are you reliable to your children? Hati-hati Bapak Iblis. Minta anak gampang, meliharanya susah ya enggak? Coba kita baca ayat terakhir 1 Timotius, pasal 3, ayat 5-nya doang. Just the first five. Oke? Ready? Jikalau seorang, yang keras yang baca dong, bantu dong. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaah talah? Firman Tuhan. Firman Tuhan, kita semua memelani Tuhan. Kita memelani gereja Maranata. Saya juga rindu melani gereja ini. Tapi sebelum kita ke sini, mengepalai artinya menjadi pemimpin. Bapak-bapak di rumah, Are you a leader? Apakah Anda seorang pemimpin rohani di dalam rumah Anda? Kalau Anda bukan pemimpin rohani, jangan melayani di gereja. Anda menjadi apa? Mu-na-na-fiq. Orang lihat hebat. Tapi siapa yang menguji? Tuhan. Anak-anak, lihat, kalau bapak-bapak tidak jelaskan, mengepalai artinya memimpin, ya tidak? Secara rohani. Ini syarat dari pemimpin jemaat. Kalau kita tidak bisa mengepalai anak-anak. tidak sampai di hari ini. Tapi ini hari kita merubah, amin? Siapa yang berdoa ini hari? Bagi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kemarin ada orang datang, kami ada persekutan misi di rumah, ibu-ibu sudah ngomong, Pak Ritio, lagi sakit. Saya suka doain orang sakit. Kuntilanak saja saya lawan. Serius. di Kupang. Rumahnya penuh kutilan. Saya langsung lari. Tidak takut, apalagi penyakit. Saya bilang sama dia cerita paritio. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya ngasih ini, saya dulu begini. Gue sama dengerin doang. Dia ngomong, ngoceh, terus saya begini, saya begini. Oke, saya tanya. Kamu tahu nama Tuhan di alam Alkitab, bahasa Inggris apa? I am who? I am. Artinya sekarang present. Yang dulu-dulu, Bu, itu mah udah tercatat di buku kehidupan. Nggak usah dipusingin. Yang jelek, yang buruk. Tapi yang Tuhan canya, lu ngapain sekarang? Dia langsung nggak enak. Saya kan benar ngomong. Yang sebelahnya udah paritio, jangan begitu. Enggak, saya ngajarin. Akhirnya saya suruh dia berdoa. Berdoanya apa? Kita nggak nyaka. Dia bilang, saya berdosa, Tuhan. Ampuni saya. Dia nggak jelasin dosanya. Di rumah kemarin. Karena saya bilang, Ibu, Ibu ngapain sekarang? Sebagai rumah tangga, anak-anak yu di mana? Amin? Nanti Andri punya istri juga tajarin. Bahwa anak-anak yu tahu nggak di mana sekarang? Are they safe? Are you thinking about them? Are you praying about them? Are you concerned about them? Thoughtful. Are you reliable? Kalau dia telpon kalian, Papa, saya perlu ini. Kalian gimana? Ah, kamu nih, terlalu minta-minta, kamu udah. Begitu nggak ngomongnya? Mereka udah seharusnya punya duit mereka. Mereka punya gaji cukup. Orang engineer. Tapi kalau datang kepada saya, Pak, saya perlu ini. Oke, silahkan ambil. Di rumah kan kita perlu alat musik. Kayak museum di rumah. Ambil ya, anytime. Amin? Seharusnya sudah cukup ngomong, betul? Sudah cukup ya? Nanti kalau makin lama saya ngomong, makin banyak bersinggung kalian aja segeri. Aplikasinya apa? Aplikasi. Kata Father. Kita lihat lagi. Father. Oke? Kita, see, go next. Kita lihat lagi. F, Father, right? Baca. F apa? Fabulous. Apakah orang yang marvelous? You're an awesome father. Does your children say that to you? Does your grandchildren say that to you? You're an awesome, Opa. The whole world. I love you, Opa. Does your grandchildren say that to you? In your face. And I know they don't lie when they say that to you. Amin? Are you a kind of father? That's fabulous. Spectacular. Marvelous. Awesome. Extraordinary. Luar biasa. Itu seorang ayah. Seorang ayah takut akan Tuhan. Seorang ayah yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya melayani Tuhan. Anak cucunya digaranti. Adorable. Betul? Ah. Adorable. Apakah seorang ayah, saudara dipuji oleh anak-anak di rumah? Di adore. Disanjung. Wah, disegani oleh anak-anak cucu di rumah. You ask the question. If not, it's not something wrong with them. Because the Bible says, Kalau seorang ayah, orang tua yang takut akan Tuhan, Senang firman Tuhan, Anak cucunya digaranti. Betul. Jadi, jangan kita bilang anak-anak kita yang mengajar kita. Terbalik. Kita yang mengajar. Are you? Adorable. Dipuji. Thoughtful. Sedara memikirkan siapa? Saya tidak pernah. Saya kerja. Saya pensiun. Pernah kerja. 38 tahun saya kerja. Full time. Melayani gereja full time. Saya tidak pernah anak-anak saya bilang, Papa harus kerja supaya kita bisa makan. Pernah enggak kalian? Cohen. Papa harus kerja supaya kita bisa makan sekolah. Anak-anak saya enggak bisa. Enggak pernah ngomong gitu. Kita kerja enggak? Why? Kita kerja juga buat siapa? Saya enggak suka kerja. Degar orang-orang yang segala berengsek, supir, 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 tapi terima Tuhan Yesus semua. Itu lain ceritanya. Oke? Sedara memikirkan anak, honorable. Dihormati tidak, disegani tidak di rumah. Kalau Anda dan saya tidak bisa disegani anak-anak, jangan ngajar gereja. Sekali lagi, saya bilang, kalau Anda tidak disegani keluarga sini, kalau Anda tidak mengajar, jangan mengajarin gereja. Gombal. Gombal banget. Saya taruh di Facebook, ada orang bilang, saya sombong. Betul, Ibu Lidia tahu. Oh, Ibu Lidia jawab, jangan tersinggung. Saya bilang, tersinggung apa? Mungkin you yang tersinggung, makanya jawab gitu. Akhirnya saya ngomong, saya balas lagi, dia bilang, oh, Papa itu, dia panggil saya begini, orang hitam, orang Amerika. Itu bukan maksud saya, God bless you, Papa. Dia kalau saya, Papa. Akhirnya, kalahnya sendiri. Educator. Sebenarnya seorang pengajar. Kalau tidak bisa mengajar, anak-anak di rumah, jangan mengajar gereja. As simple as that. Khususnya firman Tuhan. Reliable. Sedara, adalah seorang ayah, dapat diandalkan dengan anak-anaknya. Kalau anak-anak minta apa-apa, sedara, ngomel, apa enggak, apa gimana. Oke? Anytime anak-anak kita datang sama kita, pasti mereka ada kebutuhan. Dan kita ayahnya. Dan kita harus, apa, bisa diandalkan. Reliable. Apakah Anda seorang ayah, seorang bapak, yang demikian. di sini dan di rumah. Think about it. Think about it. Amin. Happy Father's Day. Can we all say happy Father's Day? Tegang enggak, Pak? Bapak dengar saya, kayaknya tegang. Jadi, kenapa sudah selesai, Pak? Orang bilang, ini Faridho arogan banget. Saya tidak, Faridho kalau hotbar keras. Tidak, saya ngasih tahu yang benar. Senang enggak dengar gini, Pak? Senang enggak? Sudah jadi opa ya? Punya cucu ya? Sudah punya cicit apa lagi? Saya nunggu 10 tahun lagi kalau punya cicit. Dua bulan lagi, ulang tahun saya dirayani dong ya, kado-nya ya. Dua bulan lagi, saya umur 73. Ibu Lydia, Desember 70. Orang bilang, I use you. Masa saya bohong? Mau cek saya punya driver's license? Amin? Jadi, dengar gini enakan kok ya? Iya? Jelas. Kalau saudara gak bisa seperti yang kita hodrakan ini, jangan bilang, Happy Father's Day. I am not happy, my children. I don't know where they are right now. Mereka bikin saya susah, anak cucu saya, bikin saya susah. Pernah dengar ini? Orang Kristen, hamba Tuhan. Kok anak-anaknya sendiri bikin susah? Mbak B-nya kali? Ada orang di Indonesia yang ngomong, lu memang lu dasar anak setan. Loh, bapaknya siapa? Gondoruo kali. Karena anak sekarang pintar bisa ngejawab ya. Halaleluya. Siapa yang senang dengar firman Tuhan Harilah sih, tangan-teman, tepuk tangan dong. Ini luar biasa, ini merubah. Kalau firman ini tidak merubah kita, apalagi yang bisa merubah kita untuk ayah-ayah, Father's Day. Ada amin? Saya katakan, kalau semua yang saya siapkan ini, saya tidak bertobat, saya penipu hari ini. Betul? Saya juga menafik. Saya harus bertobat dulu. Apa yang saya ngomong sini, harus saya lakukan dulu. Amin? Betul nggak kok? Iya dong. Saya tahu di Facebook, pendeta-pendeta itu ngomong di mimbar, Injil itu bukuar sampai bergebu-gebu, di luar takut bersaksi. Kok jangan ngomong gitu? Loh, memang saya bukti, saya bilang begitu. Saya orangnya begitu. Amin, saya selesai. Siapa yang mau berdoa? Bapak-Bapak saya minta dengan hormat, yang saya tahu minta berdiri, silakan boleh nggak? Yang di rumah, Bapak-Bapak juga berdoa. Ini bukan opa lagi, kalau punya cicip apa? Opi. Bisa berdiri nggak? Opa. Yang Bapak-Bapak. Yang resep Bapak. Saya tahu nanti, Andri ada sesuatu yang spesial, tapi saya mau doakan aja Andri. Maaf Andri, om lampaui kamu nggak apa-apa ya. Mukanya udah merah. Bisa dilihat gambarnya. Sorry Andri. Oke, kita doa aja. Tentu-tentu dengan doa ya. You can have other days, saya berdoakan kalian. Bapak-Bapak, waktu saya berdoa, kalian mengatakan, amin. Artinya sepakat, karena dua orang sepakat di bumi, Bapak di surga sepakat. Amin. Sepakat ya. Tuhan, kami telah mendengar firmanu tentang Father, tentang Ayah Bapak. Tuhan, mungkin kami sebagai manusia penuh dengan kekurangan, tapi firmanu jelas mengatakan, bahwa kami bisa melakukan segalanya, melalui Tuhan Yesus, yang memberikan kami kekuatan. Oleh sebab itu, tolong kami sebagai Ayah, sebagai Opah, kami mendoakan, diri kami pertama, kami akan takut, akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dan kami yakin, anak cucu cicit kami, akan perkasa di bumi. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan, kami mengakui Tuhan. Jikalau kami belum, menjadi seorang yang takut akan Tuhan, dan yang belum patuh dengan firman Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Hari ini juga, kami akan dengar-dengar anak-anak kau, supaya anak-anak kami sukses, supaya anak-anak perkasa, dan mereka dipakai oleh Tuhan juga. Ampuni kami Tuhan. Bapak-bapak, katakan dengan saya, ya Tuhan Yesus, tolong saya, saya tidak sanggup, tapi engkau Allah yang sanggup. Rubah hidupku, bentuk hidupku, sesuai dengan kehendakku. Ampuni aku ya Tuhan. Jikalau selama ini, aku hanya memikirkan diriku sendiri, aku tidak, kurang, aku kurang mengajar anak-anakku, cucuku, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. God bless you guys. Beri puji dan Tuhan Yesus luar biasa. selamat menikmati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.